Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore teman-teman Gimanapun kalian berada Di video kali ini Masih bersama saya Endre Bagul Channelnya seputar jual beli mobil bekas Kita akan review Stok mobil bekas yang masih ready Per bulan September 2022 Seperti apa Stok ready dan apa saja stoknya Tonton video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe Yang baru nonton video ini Silahkan untuk klik subscribe nya dulu Sebagai bentuk dukungan untuk saya Dan Buat kalian yang lagi cari mobil bekas Semoga cepat dipertemukan Tidak ada salahnya kalian Follow instagram saya At Endre Bagul Supaya tahu stok apa saja yang terhangat Terupdate ya Dan buat kalian yang lagi jualan mobil bekas Semoga laku dengan harga maksimal Saya doakan berkah Dan langsung saja Tonton video ini sampai selesai Ada apa saja dirisik motor Per bulan September 2022 Yuk Nah untuk yang pertama ada di depan saya ada Toyota Innova Tahun 2007 Namun sebelum kita lanjut Untuk update stok Harga maupun stok mobil yang masih Buat kalian yang Nonton video ini Jangan lupa Ditambahkan di kolom komentar Apabila masih kurang jelas Atau Mobil yang belum Ada Tapi Sudah saya tulis di deskripsi Berarti mobil ini belum sampai Kesini ya Untuk stok ready nya Semua saya tulis di deskripsi Oke lanjut Ini ada Toyota Innova Warna hitam Tahun 2007 Tipe G Transmisinya Matic Bahan bakar bensin 2000 cc Dengan nomor polisi K Terdaftar di Samsat Kudus ya Untuk kondisi spesifikasi Dan kondisi lengkapnya Kalian terus Saksikan channel saya Nanti kita akan Kita akan kasih tau Secara spesifik Kondisi mobil ini ya Untuk harganya sendiri Kita banderol di harga 122 juta Innova G Nah lalu disampingnya Ada Innova G Tahun 2012 Geren Transmisinya Matic juga Ini sudah ada di video saya sebelumnya Harganya Harganya 175 juta Ini sedang proses mutasi ya teman-teman Nomor polisinya B Nanti Jadi plat nomor H Semarang Dengan pajak yang baru tentunya Transmisi Matic Dia juga berbahan bakar Bensin Atau 2000 cc Nah untuk yang Di sebelahnya Ini baru datang lagi CRP 2005 Transmisi Matic Dengan nomor polisi H CRP generasi pertama Ini kita banderol di harga 85 juta Dan Untuk R3 Ini ada di video saya sebelumnya Silahkan kalian scroll ke bawah Ini GL Sporty 2014 Warna putih Transmisi manual Dengan nomor polisi S Untuk kondisi Keseluruhan Silahkan kalian tonton video saya sebelumnya Untuk R3 GL Sporty 2014 Untuk harganya Kita banderol di harga 133 juta Untuk pemesan Atau penawaran pertama Silahkan Kita tunggu di Whatsapp Maupun di DM Instagram Dan sebelahnya ada Terios nih Warna putih Tahun 2014 Transmisi Matic Dengan nomor polisi B Pacek on Sampai bulan 11 Peleknya sudah variasi Ini juga sudah ada di video saya sebelumnya Untuk harganya 135 juta Eh sorry 145 juta Nah untuk kalian Yang Ada ditanyakan Atau yang kurang paham Silahkan di Scroll ke bawah Ini mobil terios Sudah kita review juga Secara keseluruhan Kondisinya Di deskripsi Juga kita cantumkan Nah ini belum ada di Video saya nih Besok Rencana kita review Sama Innova yang tadi Yang hitam ini Untuk spesifikasi Untuk spesifikasi lebih Dalam ya Untuk mengetahui Kondisinya lebih jauh Kita akan review Satu unit Satu unit Sama Innova ini Yang hitam Nah ini Innova Tipe V Tahun 2011 Transmisi Matic Dengan nomor polisi H Terdaftar di Samsat Demak Ini kita Bandrol di harga Rp 172.000.000 Kita akan review Nanti Satu unit ini Dengan Innova Yang di depan Ini Innova Sekarang lagi tren Ini ada lagi Innova Berarti sudah berapa Totalnya Untuk Toyota Innova Ada 4 unit ya Ini Tipe V Tahun 2008 Transmisi manual Warna abu-abu Ini sudah ada Di video saya sebelumnya Kemarin Dan untuk teman-teman Yang mau Pembelian Secara kredit Silahkan Bisa ditanyakan Di kolom komentar Yang insya Allah Saya akan menjawabnya Satu persatu Ya Dan apabila Ada yang kurang jelas Tentang review Stok maupun harga Disini Yang menurut kalian Kemahalan atau Tidak sesuai Silahkan Sharing di kolom komentar Ya teman-teman Dan pada dasarnya Mobil bekas itu Harganya memang Menyesuaikan Kondisi unit Nah untuk Yang baris kedua Di belakang Ini ada Xenia Ini juga sudah ada Di video saya Xenia R 2014 Transmisi manual Warna hitam Dengan nomor Polisi H Kondisi keseluruhan Silahkan kalian Tonton di video Saya Untuk Xenia ini Kita review Kondisinya Satu persatu Atau unit Per unit Full content Misalnya Untuk Innova ini Kita Kondisinya Untuk satu video Khusus Innova ya Dan ini Untuk Perbulan September Saya Review semua unit Untuk kalian Beserta harganya Oh iya Lupa Untuk Xenia tadi Kita bandrol Di harga 125 juta Harga disini Semua nego ya Teman-teman Jangan khawatir Ini Honda City 2004 Nomor Polisi K Kudus Warnanya Silver IDSI Contohnya 75 juta saja Transmisinya Manual Dan ini Ada Kuda ya Mitsubishi Kuda Tahun 2000 GLS Diesel Kita lewat sana Biar lebih Luas Nah Satu-satunya Mobil Diesel yang saat ini Ada di garasi Ini Kuda Diesel GLS Nah Konon katanya Kuda ini Memang Gak boleh masuk tol ya Untuk Kuda Tapi untuk mobil Mitsubishi Kuda ini Boleh teman-teman Untuk Kuda sendiri Jangan masuk tol ya Apalagi dinaikin Kudanya kan Ya Untuk mobil ini Mitsubishi Kuda Tentu saja boleh ya Karena roda 4 Nah Nah untuk Harganya sendiri Ini Kita banderol di Harga Untuk diskon Harga tercepat Ya 62 juta Silahkan yang Mau Melakukan penawaran Atau yang kurang jelas Kondisinya Kalian tanya-tanya Di kolom komentar Talangannya utuh Atau bisa langsung ke Whatsapp saya Di bawah ini Maupun di deskripsi Ini mobilio Yang kemarin gagal Kredit Atau gagal proses Ya Mobilio S Tahun 2017 Transmisi manual Warna putih Dengan nomor polisi Di Pslip Sudah Lampu kotak Dan Sudah menggunakan Pelek Tipe E Juga Untuk mobilio S ini Banderol Seharga 148 juta Saja Sebutkan Bila kalian nonton Dari youtube Mas Dari youtube Gitu kan Saya menonton Video anda Dari youtube Dan Saya kasih harga Spesial Untuk kalian Ini Agia Yang baru saja Kemarin dicek Untuk saat ini Belum Dikasih tanda jadi Siapa cepat Dia dapat Kita Kemarin Belum sampai Ngasih tanda jadi Ini harganya 95 juta Agia GTRD 2014 Transmisinya manual Ini R3 Tadi sudah Di video saya Di video saya sebelumnya Sudah Kita review Secara keseluruhan Ya teman teman Saya rasa itu Untuk mobil yang Belum tersedia Di sini Kalian tunggu saja Nanti kita akan Review Detailnya Satu mobil Full Mungkin Mungkin masih Yang masih dalam Perjalanan Intinya Stok Risky Motor Kita cantumkan Di deskripsi Beserta harga Untuk yang Kalian mau Pembelian Kredit Silahkan Wawancara Tanya-tanya Angsuran Atau DP Terendahnya Berapa Langsung ke Whatsapp Saya saja Insya Allah Saya akan Membalasnya Satu persatu Oke Saya kira Itu tadi Review Stok Mobil bekas Yang ready Yang masih Di bulan September ini Yang Yang tidak ada Atau yang sudah laku Kemarin Di antaranya Senia Atau Sirion Honda Jazz Juga Alhamdulillah Dan terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton Sampai akhir Saya doakan Kalian yang Cari mobil Cepat Cepat Dipertemukan Dengan mobil Hidamannya Dan Buat kalian Yang lagi jual mobil Semoga laku Dengan harga maksimal Atau Bisa Kalian tawarkan Ke saya Titip jual Atau kita beli Semoga Recikinya Lancat Dan berkah Untuk penutup Saya kira Dengan nominal Satu juta setengah Atau dua juta Apabila kalian Lagi cari mobil Terus Tanpa mencinta waktu Silahkan Percayakan Cari mobil bekas Anda Ke Endra Bagel Dan Yang insya Allah Kita akan cari Sesuai Sesuai keinginan Atau sesuai Kondisi ya Sesuai budget kalian Nah Untuk penutup Terima kasih Yang saya sudah subscribe Saya ucapkan Lancar-lancar Recikinya Dari saya Hydra Bagel Melaporkan Stok mobil yang masih ready Di Risi Motor Sampai jumpa lagi Di video saya Yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam mobil bekas Terima kasih telah mencinta